Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa nasyukuruhu ala ma alamana Wa nas'alu atawfiq lil'amali lima alhamana Fa innahu la yudraku al-ma'mul min al-ulumin nafi'ah Illa bitawfiqih Wa ma yudilillahu falahadiyalahu min khaliqatih Ashuhadu an la ilaha illallah wa hadawla shariqa lah Ashuhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa shafi'ana wa qurata ayyuna sayyidana muhammadan Ash-shafi'il mushafa'i yama al-qiyam Allah ma suli'ala nuril anwar wa siril asurar wa teriyaqil awiyyar Miftahibab al-yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil atuhar Wa ashabil akhiar adadin ni'amil ifadali Allah ma alhimna ilman nafi'ah Wa awamu rakwan nawayyak Wa rzuqna fahman na'lam bihi Kayfa nunajik ya arhaman rahimin Allah ma rzuqna fahman nabiyyin Wa hifzal mursalin Wa ilhamal malaikatil muqarrabin Birahmatik ya arhaman rahimin Allah ma akrimna bin nuril fahm Wa akhrijina min zulmatil waham Wa ftahlana abwaba rahmatik Wa ansur alina hikmatika ya arhaman rahimin Amma bat hadhratil qura ma'u iza'ul ulama' al-amathil Wa al-masyayikh al-abajil Akhasuhum hadhratul shaykh ghaji Hadi makfud Suhaibul ma'ahad Al-hikmah Melaten Enggang dalam Hormati Para Pejabat Pemda Tolongagung Atawi Musbika Yang baru saja meninggal Kan tempat Yang juga Saya muliakan Para Pimpinan Organisasi Pimpinan Pendidikan Yang hadir Yang hadir para pimpinan MWC Ranting Yang hadir pada Malam Haflah Akhirus sana Di pondok Al-Hikmah Melaten Yang saya Banggakan Khususnya Khususnya Grup Grup Poro Wali Grup Luar biasa Haflah Akhir Sanah Ingal Menikau Moga 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 Duki Surabaya Ngeriki Bikantuk Sawab Barokah Sangat Kepanggian Kali Poro Wali Poro Mudir Ma'ahat Maupun Madrosah Asatid Ustadzat Poro Santri Baik putra Maupun putri Hadirin Hadirat Rahmat Allah Jami'an Alhamdulillah Wallah Sakit Tomut Tomut Hadir Di Majlis Mubarak Menikau Majlis Sulawal Ilmi Majlis Suta'alim Majlis Masjlis Ingkang Poro Malaikat Indalum Niko Kelo Yakin Ngepung Kelo Banyus Daya Perlu Mencurahkan Rahmat Saking Ngerstadzimun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Soho Penyungunan Mawqfirah Sehingga Harapan Majlis Niki Dato Majlis Jihimati Negoro Jihimati Bongso Menghantarkan Kita Semua Poro Santri Santri Sukses Dunyani Sukses Akhirati Wangsul Muta'ulu Menafiah Yang Diharapkan Diharapkan oleh Para Masyarakat Setempat Poro Santri Santri Berdomisili Para Bapak Para Ibu Hadirat Rahmat Allah Nek Nengali Memperhatikan Dawud Doipun Kihati Kul Waw Artinya Kita Dipunajak Kembali Mengingat Ingat Kembali Memberikan Nilai Memperjuangkan Pondok Pesantren Betul-betul Merupakan Rizkun Minallah Minhaithu Layak Tasib Keranten Contoh-contoh Kalau Kadah Onok Sing Duk Pondok Gak Tapek Sepiro Mulai Dadi Tokoh Besar Dadi Edap-edapi Bongso Rakyat Wonten Ingkang Ketinggal Luar Biasa Di Pondok Wangso Ternyata Hilang Begitu Saja Keistimewaan Keistimewaan Dan Lain Sebagainya Niki Nek Kito Kaji Jelas Jelas Adalah Betul-betul Makhat Otaip Pondok Niki Bukan Sekadar Upaya Ngerti Akan Anak-anak Kito Tapi Juga Warisan Panutan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sekaligus Sebagai Bagian Daripada Rizki Ini pun Tiang Mu'min Bagaimana Tidak Kalau kita Melihat Pondok-pondok Besar Panggenan Itu Melepet Pelosok-pelosok Jauh Jauh Dari Simbol-simbolnya Jauh Dari Istilah Sakmanggeniku Iklan Atau Woro-woro Singkiro-kiro Corot yang Bisnis Itu Itu Merupakan Syarat Tapi Ternyata Justru Pelosok-pelosok Itu Bisa Didatangi Dari Berbagai Mancah Bahkan Luar Negeri Santri Bisa Ribuan Dan Sebagainya Ini Kewajar Kerantan Memang Daerah-daerah Ingkang Tenang Tanpa Ada Hirup Pikuk Tanpa Ada Gangguan-gangguan Yang Berarti Tapi Katai Ini Juga Merupakan Ini Menurut Metode Penyiaran Metode Sakmanggeniku Istilah yang Pemasaran Jelas Ini Gado Ada Pondok Yang Tengkota Gado Pondok Pondok Kehati Panggilan Kulo Yang Ada Di Tengah Tengah Kota Niko Memang Rupanya Pengeran Damel Katai Sengah Kerantan Ternyata Memang Pahala Yang Akan Didapatkan Akan Diraih Bahkan Mungkin Kualitas Niki Kalau Teman-teman Poro Santri Sengah Katai Tengah Mereka Niki Sakit Bernilai Doper Berlipat Lipat Hasil Dan Barokah Yang Akan Didapatkan Kerantan Gandeng Jejer Kali Pengaruh Lingkungan Sangat Kontras Kehidupan Pondok Kali Kehidupan Luar Tapi Sakit Mbeda Iki Santri Iki Seng Dudu Santri Iki Masyarakat Pesantren Iki Seng Masyarakat Bukan Pesantren Lah Sehingga Nilai Ini Yang Yang Ada Di Pesantren Pesantren Kota Sedohi Wawu Tidak Jauh Daripada Rizkun Minallah Yang Min Khaythul Layak Poro Bapak Poro Hadin Rahmat Mullah Kita Teliti Bahkan Buka Buka Sejarah Dianggap Pesantren Atau Pondok Niki Merupakan Peninggalan Poro Wali Soma Tapi Sejujurnya Membuat Ya Memang Di Indonesia Yang Memulai Kemungkinan Besar Ada Wali Soma Tapi Wujudnya Pesantren Niki Sabun Wonton Sejak Zaman Pondok Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Tidak Teng Medina Di sebelahnya Makbar Mahkamipun Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Panjeningan Berangkat Khaji Masih Ada Sejarah Sisa Peninggalan Disitulah Tempat Para Santri Santri Pun Kanji Nabi Tidak Kurang Daripada 70 Sampai 100 Sekian Bertempat Tinggal Disitu Mondok Tengah Kanji Nabi Bahkan Hidupnya Sido Dipun Serahkan Khaji Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Kebanyakan Santri Malah Duki Yaman Aktaruhu Minalfukara Walmasakin Lurah Pondo Ewa Adalah Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu An Niku Teng Ashab Sufah Niku Mondok Tengah Kanji Nabi Ngaji Sing Memakmurkan Masjid Sing Panjeningan Hadis Buluhul Ma'uram Atau Hadis Yang lain Cerita Allah Sahabat Salah Isyak Rantos Jama'ah Ngantos Dingkluk Dingkluk Tengkuk 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 Rantos Miosi Kanji Nabi Salallahu Assalam Memang Kanji Nabi Kan Kamar Ribbon Jejer Masjid Cuma Dipisah Belarak Kami Nutup Sebagai Satin Ditulok Jama'ah Wisake Bodurum Tengkuk Ngerantos Karena Sebagian Tempat Tempat Yang jauh Kepingin Jama'ah Tapi Kebanyakan Yang memakmurkan Ini Santri Ashabu Sufan Milo Pada Suatu Hari Riwayat Imam Bukhari Sakinsah Bin Sa'adin Bisa Kita Lihat Dengan Sohikhil Bukhari Tengkuk 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 Ashabu Rasul Allah Sallallahu Tengkuk Nabi Nabi Pernah Dawih Ibu Ibu Buk Buk Di Dawih Kanjir Nabi Jama'ah Masjid Kanjir Nabi Tengkuk 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 Jalan Tengkuk Bagian Jama'ah Putri Tengkuk Tengkuk Kanjir Dawih Para Tiang Istri Para Jama'ah Putri Mangkir Salat Dalam Keadaan Sujud Panjir Ampun Lenggah Rien Sada Jama'ah Putra Para sahabat Yang Tengkuk 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 Lungguh Kanti Tegak Kenapa Rasulullah Dawih Wata Karena Kebanyakan Para santri Yang Jama'ah Tengkuk Niku Aksharum Ashabu Sufah Yang Dipudawakan Akhidi Uzrihim Kahe Atis Sibyan Kebanyakan Pakaian Namun Setunggal Sarung Sarung Tengkuk Ditalik Keteng Gulu Wata Namun Gamis Sehingga Lebet Ini Ngawas Oblong Sehingga Kanjir Nabi Ngatur Mangkir Caranya Tangi Sangka Sujud Sepayang Lanang Tangi Disik Sujud Lunggu Jejik Baru Tengk Estri Lenggah Ampun Disi Lenggah Tengk Tarfak Naru Sakun Nabi Jelusan Sampai Ibu Ibu Ojo Lenggu Disik Sebelum Lanang Lenggu Sungkuk Sujud Kenapa Kerantan Di depan Ini Akfar Ruhum Fukoro Mil Masak Pakai Ini Jindil Ini Munggu Dua Pente Sampai 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 Lenggu Disi Jemaah Lanang Tinggang Tenggajeng Ini Ribut Ini Akan Terjadi Keributan Kerantan Apa Kerantan Tiang Jaler Umum Cuma Sarungan Gamisan Yang Menjiru Kosongan Ya Lagi Ini Kena Tiang Tenggajeng Agung Daerah Melaten Ini Sakit-sakit Bungu Bungu Biskup Biskup Nggak Pemalik Tiang Genggul Nakal-nakal Biasanya Semarap Ngotan Banjur Dibalangi Disawati Loh itu Menandakan Itu di Khadir Sokhir Bukhari Betapa Santri-santri Saat itu Maksudnya Sahabat yang Mengitarikan Jirah Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Santri yang Mondok Saking Monconegoro Kebanyakan Saking Mondok Saking Yaman Ini Sebagai Bukti Bahwa Pondok Pesantren Itu Betul-betul Warisan Bahkan Ada Dasarnya Bukan Suatu Hal Yang Bid'ah Kata Snopos Disebut-sebut Bahwa Pondok Santin Adalah Suatu Yang Baru Minyal Minal Muhdathat Wakul Muhdathatin Bid'ah Wakul Bid'atin Dolalah Wakul Dolalatin Finna Kalau Pondok Santri Warisan Nabi Bid'ah Ini Betapa Mulia Bahkan Disitu Muncul Berbagai Khawarikul Adat Muncul Yang diharapkan Umat Islam Kata Suatu Rizki Min Khaytula Yakhtasib Milo Bina Pondok Pesantrin Ewat Ewat Ini Mencukupi Persyaratan Kata Suatu Kiyai Hati Sambun Ini Ada Uang Dati Kiyai Kok Gak Ngaji Bubrah Atau Mimpin Pondok Pesantrin Kok Mbot Sagat Ngaji Bubrah Padahal Warisan Nabi Itu adalah Nabi Mewariskan Ilmu Pondok Pesantrin Identik Dengan Ilmu Sehingga Unten Tiang Hanya Sekadar Bangun Pondok Krono Duit 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 Biaya Bangun Pondok Pondok Kaya Hotel Hotel Kata Puncul Ternyata Tidak Akan Terisi Santri Malah Dati Tempat Kos Kosan Bukan Pesantren Tapi Kos Kos Kosan Milo Monggo Pesantren Di saat Indonesia Mengalami Krisis Multi Dimensional Di saat Kalau dipendahalkan Bangsa kita Sedang mengalami Krisis Kepemimpinan Krisis Moral Maka Maka Satu-satunya Yang Diharapkan Tetap Exis Tetap Berjalan Di atas Fitrahnya Adalah Pondok Pesantren Kita Mbetul sakit Mengandalkan Pendidikan Pendidikan Luar Pondok Pesantren Karena Disana Tidak Ada Kuduah Disana Tidak Ada Yang Namanya Tawadu Tidak Ada Yang Namanya Cuma Yang Perlu Kita Berhatikan Sakmangke Ada Tanda-tanda Tengar-tenger Santri Sakmangke Pun Terjadi Pergeseran Pergeseran Nilai Perubahan Pergeseran Paradigma Di dalam Bertolabul Ilmi Kuduah Kepiring Sakmangke Santri Santri Semangat Mondok Nih Kup Karpane Bu Karpane Kepingin Mondok Tidak Suwe Suwe Nih Isha Telung Tahun Selesai Loh Kenapa Kok terjadi Kalau Tulus Zaman Wali Santri Tulus Zaman Artinya Tulus Zaman Menikah Napa Ya Suwe Mangsa Ini Tidak Membuat Waktu Yang Panjang Itu Kosong Tapi Diisi Bernilai Wong Kita Punya Sejarah Isra Mirot Nabi Kita Punya Sejarah Hijratul Rasul Ini Islam Diawali Awal Awal Islam Saja Peristiwa Isra Mirot Adalah Puncak Ilmu Pengetahuan Yang Tidak Pernah Tertandingi Sampai Sekarang Itu Awal Islam Hijrah Rasul Itu Sebagai Bukti Bahwa Islam Tidak Pernah Mentolielir Tiang Singanggur Waktu Ngosong Waktu Karena Semua itu Strategi Nabi Hijrah Itu Strategi Tidak Pernah Mengosokkan Waktu Tidak Pernah Melupakan Kesempatan Kapan Sempat Itu Strategi Yang Luar Biasa Mesti Ini Tidak Pegangan Disini Santri Sekarang Sudah Mulai Terjadi Perubahan Pergeseran Paradigma Bertolabul Ilmi Kepingin Mondok Tapi Tidak 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 Selidik Punya Selidik Kepingin Mondok Tidak 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 Kepingin Melihat Fenomena Yang Ada Sama Dati Kyaiku Ternyata Enak Lan Kepenak Sehingga Semangat Santri Kepingin Ngaji Supaya Cepat Dati Kyai Supaya Cepat Mobil Gila Kendaraan Build up Loh Dada Kepingin Cepat Ujuk Kepingin 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 Hampir Sekarang Pengurus PWNU Termasuk Pak Roset Mas Roset Ini adalah Lembaga Ini Bisa ditanyai Bahwa Pengurus PWNU Ini Tengah Ini Mobil Bukan hanya Mobil Gilap Tapi Build up Build up Ini Ini Pengaruh Kesantri Yang Salai Santri Kenapa Kok hanya Melihat Mobil Gilap Kok tidak Melihat Kenapa Kya itu Kok bisa Mencapai Makom Mahmuda Dan Biso Ya Tidak Terlalu Besoh Terlalu Ketinggalan Zaman Itu Penuh Perjuangan Nawa Itu Yang Luar Biasa Tapi Santri Sama Hanya Melihat Sepintas Oh Dati Kyaiku Mobil Hanya Ranyar Gilap Jadi Mondok Hanya Kepingin Cepat Dati Kya Dan Cepat Dui Mobil Singkilap Mereka Ginggin Apa Mereka Pak Sengjawa Namun Tunggal Singliani Mekir Mekir Ini Tenggian Kula Sudah Banyak Terjadi Ngotong Ngotong Mereka Bunga Sangat Mereka Mementingkan Masalah Bagaimana Santri Mondok Betul Betul Memahami Kula Tanggla Jumat Ngkiai Pendidikan Umum Tuntutan Kata Artinya Belum Ada Berarti Murni Salfia Keyakinan Ini Yang Sekarang Ini Sudah Hilang Kayak Sohibul Mahahid Tentang Pendidikan Pendidikan Formal Terus Tenggian Itu Khawatir Pondok Tenggian 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 Padahal Kembali Pondok Pesantri Itu Rizkun Min Allah Yang Min Khitul Layak Tenggian Di Arak Rizkini Min Allah Bagaimana Rizki Tidak Pengelolaan Pesantren Buat Tensak Urusan Teknik Yang Walau Disebut Walaupun Teknik Itu Tidak Harus Ditinggalkan Penting Juga Tapi Min Khitul Layak Tasib Yang Abstrak Itulah Sebetulnya Yang Dominant Di Pondok Pesantren Dan Sekarang Kita Tinggal Bisa Menghitung Berapa Pondok Pesantren Yang Masih Mengandalkan Nilai Abstrak Abstrak Keyakinan Janji Saking Ngerasai Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kisah Makin Kisah Padahal Yang Ini Yang Mampu Menjadi Jimati Negara Jimati Bongso Yang Saat Sekarang Sedang Dirundung Permasalahan Besar Negara Kita Mengalami Krisis Pun Sepuluh Tahunan Nggak Teng Bu Mereka Teng Krisis Bu Bu Ibu Ibu Sik Wanten Apa Wanten Kira 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 Sik Wanten Bu Kalau Kuat Sik Suara Jadi Di sini Krisis Ini Sudah Terlalu Berkepanjangan Dulu Negara Kita Disebut Negara Gemahri Pahlaw Jinawi Subur Makmur Gemahri Pahlaw Apa Yang Tidak Bisa Dilakukan Setelah Tidak Bahkan Tiang Tidak Kuno Kuno Bisa Cerita Carang Ranting Kayu Yang Sudah Kering Tidak Ada Kehidupan Carang Itu Dincit Sesu Lesterik Keluar Tunas Tunas Kehidupan Saking Apa Saking Subur Negara Kita Loh Kenapa Saya Maki Kok Dulu Yang Surpus Ini Surpus Beras Surpus Gula Surpus Biji Bijan Jakung Dan sebagainya Sekarang itu Malah Banyak Impor Dari Negara Negara Yang Bian Santri Indonesia Ngaji Pertanian Ngaji Indonesia Vietnam Thailand Lu Malah Indonesia Impor Beras Vietnam Bian Santri Malah Bian Ngaji Indonesia Ini Pertanyaannya Ini Saya Kali Pondok Bagian Kita Adalah Rizki Minallah Yang Min Khaitul Layak Tasif Tapi Kenapa Sekarang Ini Kita Menjadi Kesulitan Min Khaitul Layak Tasif Ini Masya Allah Tidak Bisa Diterjamahkan Kayak Pondok Itulah Kayak Pondok Akan Terjadi Khawarikul Adat Terjadi Hal Sing Gak Biasa Menurut Umum Kereta Ajaran Islam Sedoyang Ajaran Yang Tidak Biasa Menurut Nafsu Sholat Hal Yang Biasa Menurut Nafsul Nafsul Sampai Nalikas Allah Akbar Lisan Mengucapkan Allah Maha Besar Ati Mengucapkan Allah Maha Besar Lepas Tentang Terima Gak Gak Tentang Tentang Terima Maha Tentang 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 Lisan Allah Akbar Ati Keluyuran Pasar Pasar Lisan Allah Akbar Ati Leng Panganan Leng Sembarang Kalir namun sampai duit sekit rupiah yang diselempit itu sendeng telung hulan setengah diduali buatan ketemu-ketemu begitu takbir Allah abad teka duit ini lo iyo tak boleh ngelepak kan sendengi wisi yang telung hulan setengah lo kok iso sholat yang mestinya itu munajat soal tenggersani Allah kok malah iling saliani Allah menjadi ajang ingat selain Allah ini kusaking abote langgedene ajaran pelajaran yang ada di dalam sholat sholat itu artinya sesuatu yang gak biasa menurut nafsu dari sholat nikisi gak biasa menurut nafsu dibiasakan oleh umat islam oleh santri Allah akan memberikan rezeki yang juga tidak biasa menurut umum kan gak ternyata imbangan ini makanya Quran dawakan wa mayyattaqillaha yaja'allahu makhraja wa yarzuqumin haytula yahtasib lagi mengatakan lau anna a'lal qura amanu wa taqo la fatahna alihim barakatim minas zamai wal awd cuma berbondirin takwa takwa itu sesuatu yang gak biasa menurut nafsu menurut nafsu gak biasa tapi dilakoni dibiasakno barang sehingga biasa menurut nafsu dibiasakno akhirnya Allah akan memberi imbalan yang juga tidak biasa menurut nafsu loh ini bagian kita dan itu tidak akan bisa kita temukan kecuali di dalam ajaran-ajaran pondok pesan ini ITS uner buat nonton ajaran-ajaran ajaran yang membiasakan barang sehingga biasa menurut nafsu itu hanya ada di pondok pesantren tidak di doken kiai hati kalau mau itu sesuatu yang gak biasa menurut contoh-contoh ini kata-kata nah bagaimana kita bisa mempertahankan maka ini posisi pondok pesantren adalah sebagai benteng terakhir lihanis pondok jebol sampah musibah ini berturut-turut waktu itu ngitung hampir setiap tiga hari di Indonesia pasti terjadi musibah tidak apa yang pernah terjadi musibah tidak apa hampir setahun hampir semua sudah diincipi karisi jimawan mungkin tidak apa udang berdek ini adalah udang berdek mungkin sudah berdek-dek tidak apa mulai tsunami yang gede-gede ini begitu sesaat datang dalam beberapa hitungan detik ratusan ribu nyawa melayang begitu saja ini adalah tsunami dari tsunami nah tsunami kan bedok ini yang tekan itu yang lanang tsunami apa apa kira-kira meladen ini itu terus ditarik terima kasih terima kasih terima kasih lompur panas Sidoarjo sampai sekarang ini belum pernah bisa diselesaikan terima kasih 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 ini ini negara sahabat dulu kan tidak ada sebab itu diberikan kemakmuran kesuburan tiba-tiba hanya dikengen bondo syukur dan syukur buatan pura syukur bondo ini cuma syukur buatan pura akhirnya apa aku kirim banjir bandang akhirnya diganti semua keindahan akhirnya dikengen semua keindahan ini ini negara sahabat dulu saking indahnya negara suburnya udaranya yang luar biasa cocok untuk kehidupan sampai-sampai yang namanya lamuk buatan pura saking enak udaranya bersih udaranya segeri udaranya lamuk tinggi buatan pura itu saking indah tapi karena bondo syukur buatan pura diganti diri Allah diwalik dikirim banjir bandang yang menghabiskan diganti kesuburan menjadi kering kerontang tidak ada satupun pohon yang yang bisa dimanfaatkan yang bisa hidup kecuali bongso durian pahit-pahitan dan sampai sekarang bisa kita lihat secara lho lho si duarjo itu juga akan mengalami seperti itu itu pertanyaannya bukankah disana para penduduknya muslimin muslimat bahkan warga tidak tapi kenapa memang itu ujian Alhamdulillah berarti ada harapan kenaikan pangkat kenaikan derajat tapi kok terus menerus penduduknya tidak sabar suka ngedangi jalan demo nutup jalan sehingga bukan hanya dia mereka saja yang merasakan musimah akhirnya saat Jawa Timur kenaikan ekonomi menjadi terganggu lumpuh ini apa kalau pernah tanya-tanya kenapa sih terjadi begini padahal cerita desa ditenggelamkan itu kita hanya mengenal umat bien-bien umatnya saat ini Kaji Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan ada desa di wali ditenggelamkan hilang tiba-tiba itu bien kayak khusus sangsi-sangsi bagi kaum dulu kenapa sekarang ada di umat Rasulullah SAW bahkan di daerah kita di Jawa Timur lah inilah ini karena apa nekku lo tinggali karena ilmu yang dimiliki umat sakmanke yang hanya mengendahkan otak lupa bahwa ilmu itu kalau tidak didampingi oleh agama kalau tidak didampingi oleh din ibadah ilmu ini akan apa akan berselingkuh ilmu ini akan cuplas ilmu akan berbuat aniaya-aniaya makanya ini Quran diturunkan ikra ikra itu lambang manungso hamba diperintah menjadi hamba yang punya kemampuan membaca segalanya membaca keadaan membaca tulisan membaca isyarat membaca tapi melupa bismirobik ikra nya harus bismirobik buat ikra hanya itu saja lah bismirobik inilah yang akan menjamin anak didik ini menjadi anak yang benar lho sebetulnya pondok pesantren yang dituntut bisa mencetak santri santri yang benar sekaligus santri yang pintar kalau hanya pintar mau tidak usah dimondok tapi tidak ada jaminan menjadi manusia yang benar kalau sudah tidak ada jaminan itu benar di sini tidak benar pantas ke Allah mengirim abalah musibah kan jenala pun tahu iza zahabassidku warfi'atil amanah wastuhiffa bis salah wa zaharal fasad wa zina wal liwat wa fadwal mal bainal agbiya fantadiru amrallah al hadis awka maqala rasulullah dan yang benar itu hilang dari tengah-tengah komunitas manungso sudah pintar tapi benar hilang saya akan ордang kirimah yang benar langsung apa wu wu jangko yang benar ini yang bernama kita saya akan bahwa sudah tidak sudah sudah tidak boleh Pak benar tidak boleh artinya sudah sulit mencari orang benar ini pinter masya Allah dimana orang pinter Jakarta ini tidak pinter gelari macam-macam sebelum reformasi baik itu DRS DRS, DRS Insinyur yang mau dokter profesor-profesor yang budak-budaknya umumnya profesor bukan budak-budaknya orang pinter karena apa? yang budak-budaknya ketek tidak tahu ini profesor-profesor yang budak-budaknya pembuatan budak-budaknya ini ini tumpuan dari Indonesia tidak tahu tidak tahu setelah terjadi reformasi tambah macam-macam gelar S1, S2, S3 S block S Lelin, S macam-macam MBE macam-macam lah pun SS ini 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 macam-macam gelar saya tidak ada Surabaya pengurus NU gelarnya renteng ini ini gelar ditulis buku buku telas gelarnya saking pakai tapi ternyata tidak menjamin Indonesia menjadi sejatera malah ekor-ekoran dewi malah jadi permasalahan tersendiri tidak pernah menyelesaikan masalah malah nambah-nambah masalah ini keuang pinter kita botoh orang pinter tapi yang paling botoh adalah orang bener dan bener itu yang bisa mencetak hanya pondok masalah tidak ada yang lain bagaimana ada Kutuah Hasanah coba ada Kihati ini santri tanpa diinstruksi peniru sedangnya kelompenan kenapa memiliki bahasa kelompen ini bahagia coba santri oh Kihati aduh aduh seh sedangnya bahagia tanpa diperintu bahagiaan sedangnya kelambi takwa kelambi takwa sedangnya apa merokok tidak bisa diinstruksikan malah kadang-kadang meroyokan barokai rokok kia ini kadang kia ini dirokok mau terus dibarokai kali santri ini ada Kutuah Hasanah ada Kutuah Hasanah tidak pernah kita mendengar pada pesantin santri kia ini tidak pernah sampai sekarang tapi ada perguruan tinggi walaupun tidak ada NU unsuri ini berapa kali terjadi demo kalau tidak ada kan Syuryah Surabaya wakil rois menjadi pimpinan di unsuri dilibatkan kamar di Kutuah di Kutuah tidak ada apa ini yang menjamin menjadi anak-anak yang benar tidak akan yang benar itu di pondok karena pondok itu warisan Nabi peninggalan dan disini ada Kutuah disini diharapkan menjadi cimat kalau yakin Indonesia ini kita tetap eksis dan mungkin musibah-musibah yang terjadi besar itu karena makin banyaknya orang tidak benar tapi karena ada pondok sekslamat Indonesia masih bisa kita rasakan umpamu tidak ada pondok Al-Quran ini saya berkata Surat Ehud andakan Allah tidak membuat penangkal dengan komunitas manusia komunitas santri pondok santren menangkal menyelamatkan bangsa yang lain bangsa yang tidak benar komunitas yang tidak benar lafazatatil arut bumi ini pun memet sejak dulu jadi kita syukuri keberadaan kehidupan yang ke eksisensi mungkin itu diantara baraka pendok pesantren andaikan tidak ada Masya Allah naik panjang percadah tinggali tafsir kenapa tafsir muqafir ada riwayat Ani bin Umar inna Allah yadfa'u birrajulil shaleh al-mu'min mi'ata ahli batin minjirun hi'al bala' Allah akan menangkal dengan satu orang mu'min yang shaleh cukup satu orang Allah akan menangkal 100 ahli bat dari tetangganya dari bala' dan bencana lu ini ku riwayat sakit satu orang sakitnya 100 rumah tangga 100 ahli bat dari bencana lah kalau jual ya tinggal menghitung di jumlah bahkan an'aliyin karena Allah wajah 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 ibn Kathir inna Allah yadfa'u bisab'atin minal mu'minin a'am inna Allah fa'anil karyah bisab'atin minal minal lazina sekuluna fihim madama fihim Allah akan menangkal satu desa satu desa satu karyah cukup dengan tujuh orang mu'min yang shaleh dari bala' dan malapetaka jadi mau mu'min yang shaleh itu loh sekarang yang kita cari ngotong-ngotong yang bisa memproduksi hanya pada pesantren seh Hussein bin Dinar pernah mengingatkan fi dunya tujhyanani tujhyanul alam wa tujhyanul ma'al waladhi yunjika min tujhyanil alami al ibadah waladhi yunjika min tujhyanil ma'al az-zuhdufi awka ma'al tengdunya ini ada dua kelacutan dua keculasan terus ini seh Hussein bin Dinar dua keculasan ini adalah satu keculasan ilmu tujhyanul alam ilmu ini bisa berbuat culas ilmu ini akan berbuat aniaya berbuat selingkuh selama ilmu kalau tidak didampingi oleh agama waladhi yunjika min tujhyanil alam ala ibadah yang bisa menyelamatkan dari keculasan ilmu adalah ibadah ibadah ini ad-din jadi ilmu itu harus didampingi oleh agama kalau tidak ilmu ini culas kalau sudah culas iso-iso negara ini digadikan Indonesia ini pun kakan contoh baik hutannya nama perilaku korupsi itu dulu hanya pejabat itu merata sehingga untuk kepingin sampai menjadi terdakwa jadilah seorang pejabat jadilah seorang dewan jadilah seorang bupati jadilah seorang ini seorang bahkan jaksa yang diharapkan menjadi penyelesai urusan-urusan korupsi penyalahgunaan jabatan dan sebagainya itu justru menjadi motor kemarin ditangkep gara-gara kenapa kasus BLBI yang menerima itu jaksa-jaksa pilihan buatnya jaksa-jaksa jaksa-jaksa jaksa pilihan sehingga semakin menjadi terdakwa terdakwa itu ini ilmu yang tidak dijampingi oleh ibadah ilmu yang tidak dirembangi oleh sehingga 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 itu benar di Indonesia itu yang benar sehingga sehingga apa ternyata itu yang benar adalah patung polisi dan polisi tidur jadi yang benar di Indonesia sehingga itu itu yang benar itu yang benar itu yang benar itu tidak benar itu di sekolah itu yang benar yang benar itu yang benar ini itu yang benar tidak akan pernah dipercaya siapa yang teropinikan baik Alhamdulillah kok kiai sih teropini baik tapi kita tidak akan bisa mempertahankan opini-opini baik untuk kiai kalau kita tidak segera sadar tidak segera sadar jadi jadi karena benar lah cerita ini membuka mata kita tapi kalau kita melihat santri santri seperti ini kepinginan cepat-cepat dikiai kenapa? sebab umumnya kiai itu ngontori gila-gila jadi ngajiin itu hanya karena ini banteng kalau Imam Huwazali Imam Huwazali ngaji memang pertama dikirilah tapi faaba illa ayakuna lillah faaba illa ayakuna illa lillah Imam Huwazali belajar karena nanti yang sepuhi ini ini seorang ulama yang minal khomilin tukang sepatu sol sepatu tapi abai Imam Huwazali sepuhi ini ulama besar cuma nyamar dititipnya Imam Huwazali ke adin diberikan uang sebanyak-banyaknya sebuah nafkah untuk ini sehingga kiai yang diserahin mulang Imam Huwazali adini sehingga sama nafkah telas akhirnya disarankan ada madrosa yang murid yang malbu tidak bayar malah dibayar di bawah akhirnya Imam Huwazali dilibetakan madrosa nidhomiya jadi madrosa santri malah dibayar Imam Huwazali gini aku komentar tolaptul ilma li ghirillah faaballah ayyakuna illa lillah aku pertama ngajiku gak ikhlas karena bayaran tapi karena khususnya Allah ngeresaknya sehingga aku ikhlas bisa terjadi begitu itu bisa terjadi nah itu bagus yang ditutup diakhiri dengan keikhlasan dan akhirnya kita berapa ilmu saking Imam Huwazali yang kita serap ini para bapak para hadir rahmatullahi makanya aku letakkan kenapa sih mereka ngebor di si doar Jokok akhirnya yang muncul adalah lumpur panas gue yang salah orang dibor ini dibor kedisi anbor ini tapi sebenarnya bukan hanya itu ada kesombongan murkuk meyakini ilmunya akan mendapatkan apa yang ia cari lepas dia dari din lepas dari kekasat Allah lepas dari ketakwaan kerenteki mungkin lawang Malaysia saja bisa mempunyai kota besar ibu kota Kuala Lumpur kenapa sih terjauh tidak bisa akhirnya karena kesombongan takabur yang ada lupa ilmu hanya ilmu teknologi hanya teknologi tidak didamping oleh bismirobik tidak didamping oleh ibadah dan adid akhirnya yang didapatkan bukan Kuala Lumpur tapi Kuala Lumpur sampai sampai sekarang apa semuanya kita mikir apa teknologi tercanggih di dunia sudah didatangkan semua semua angkat tangan semua bertekuk lutut bertekuk lutut di depan Lumpur Sampai sekarang jadi berapa orang yang rugi dengan kasus ini perekonomian goyah di Jawa Timur investor banyak yang membatalkan bahkan yang sudah menanamkan angkat kaki dibindah gara-gara Lumpur nah ini 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 yang perlu kita dan penduduknya kalau tinggali kok Akes yang gerzulong-gerzulong bahkan musibah yang dia terima tidak rela hanya dia saja yang yang mendapatkan orang lain juga harus merasakan kalau inginan ini takkan pada tokoh-tokoh coba tanah mereka yang sudah semula harganya hanya sekian puluh ribu dihargai jutaan apa mereka ada syukurnya ternyata malah mereka dengan begitu ini ada konca yang menang senang bunga atas malah di musuh itu menang susah menang sambat ini nikmat sebetulnya ini yang perlu diselidiki jangan secara dohir ma'wan yang begini begini inilah kebutuhan tentang pondok pesantren itu tadi para bapak para ribu hadirat rahmatullah untuk memperoleh uluman nafiah menjadi orang-orang benar imam syafiq kan membuat kriteria pemimpin itu siapa sebetulnya imam saya mengatakan al-alim al-akif al-adini wal-arif bi-khali ummatih yang namanya pemimpin itu orang-orang al-akif al-adini semua gerakannya semua keputusan semua yang berhubungan dia selalu digandeng kali agomo al-akif al-adini selalu udak-udak apapun agomo katun yang menjadi dasar daripada keputusan-keputusannya agomo bukan opini yang sekarang ini sekarang ini permainan-permainan opini kita kato dengan opini kita tidak akan pernah menang orang kita mengikuti opini mereka saya ini membedakan hak dan batil di tengah kota besar sulit pun pokoknya sempetnya hasil saya ini apa sih halal subhat haramis tidak penting rasanya berhubungan sempetnya tidak berbeda halal halal sekarang ini kesulitan para tokoh para pemimpin sudah bodoh tidak berani menyatakan ini hak sebagai hak ini batil sebab dunia luar sudah memasukkan dengan anak-anak kita yang sudah dicuci otaknya sehingga menghukumi Ahmadiyya itu sesat namun ini tidak malah mereka ikut-ikutan mengkafirkan membuat hukum sesat itu bukan hak manusia itu hak Tuhan apa kamu ingin menjadi Tuhan Tuhan kecil malah mereka mengatakan Islam itu ramah Islam itu damai rahmat tapi tujuannya bukan memuji kebenaran Islam memang Islam sejak dulu ramah damai dan rahmat tapi tujuan mereka dibalik itu apa supaya umat Islam pemimpin Islam tidak tegas-tegas Islam dipuji-puji oleh mereka damai penuh dengan cinta penuh dengan rahmat tapi tujuan tujuannya supaya pemimpin Islam tidak tegas-tegas tidak wani menyatakan hak yang hak ini kita sudah kalah kali opini malah waktu kamu ngawur ini pun mulai ngomong halal 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 ini 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 karena sudah terpola dan teropini oleh keadaan berarti ерhi dunia pesantri harus melihat kenyataan apa terus akhirnya bagaimana bisa betul-betul santri yang dicetah dekat itu menjadi penyelamat untuk semuanya penyelamat untuk bangsa ini barokan ini masalah di esan negara cuma ilmu yang kosong teknologi yang kering tanpa didampingi oleh agama inilah yang dimaksud dengan tuhyyanul alam wa'amwa'alladhi yunjika min tuhyyanil mal az-zuhdufi harta kekayaan juga akan berbuat serong dan berbuat culas berseringkuh untuk menyelamatkan az-zuhdufi wa'alladhi yunjika min tuhyyanil mal az-zuhdufi untuk menyelamatkan perselingkuhan ilmu mal, kekayaan, harus zuhud zuhud ini kenapa? artinya hati ini imbatan kumantil dunia ilingi namun kisah Allah bukan berarti dia tidak mau dunia pondoknya hebat kendaraannya gilap-gilap bahkan build up apa? semua fasilitas hidup punya, tapi hati imbatan kumantil, sakit namun kira-kira, sakit ya? alhamdulillah, santri sakit bagaimana kekayaannya? oke jarani mawan tidak kurang dari 40 kuda pilihan syaih abil khasan syadili ini ku punya kuda pilihan jubah ini ku jubah yang mahal-mahal harganya padahal bilunya zuhud sampai-sampak nyaman saya kalau beliau seni kencing benda apapun yang terkena air seninya ini ku berubah menjadi emas loh gak percaya sih buri ini itulah rahasianya hadis kutsi yang menyatakan ini ku hadis kutsi syarai hadis ini jangan kan ngomong ya Allah kalau harus ngarpakan ini ngarpakan ini sampai ditulis ya Allah ini nulis di kutsi Allah ya Allah kalau ini dianggap mularat tonggok kalau bagian BLT kalau kalau surat-nyurat di kutsi Allah ini jangan kan ngomong nulis kentak kutsi Allah nuruti Bu Isha sama tinggal di kitab-kitab yang mendukung hikayah ceritanya Imam Syekh Al-Ishad Ashabili benda yang kena air kencingnya ini berubah menjadi emas emas murni 24 karat kalau saya percaya sampai 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 pun coba tempat kencing-kencing kan sudah warnanya berubah kekuning-kuningan nah itu sampai aku takwai temen kayak Imam Syekh itu itu cikal bakalnya emas tapi karena mungkin kadarnya itu belum kadar imannya itu ya macam-macam ini Imam Syekh Insya Allah mencapai 24 karat ini kalau sampai KP mungkin masih 10 karat 9 karat mungkin ada yang sekarat tahu tidak ini sekarat mungkin tidak ini tidak mencoba ini saya tidak 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 mungkin tidak jadi jadi musuh jeding-jeding tempat kencing kuning-kuning itu masih emas 6 kalau imannya 24 karat Insya Allah sampai beliau dituding oh ini oh ini sekarat ini ini enggak betul jadi keanekan itu bisa terjadi pada awliya ilah perwali lalu kewalian sampai ini sudah mencapai sederjat itu tapi wali-wali daya ini ini punya ini kaya mahfud termas bu bu ini ahli poso ahli sholat bu aku diceritakan guru guru ini murah tua dulu pernah menduk termas dan di termas diserai pulang di masjid kalimbah demi hati kaya isinten ini aku cerita aku menganggap sanatnya mutasil cerita bunya ini alih poso tahunan wali-santri wali-santri yang mertamu selalu dihormati di paridaharan di masa akan pada satu hari nyai mahfud mususi beras mususi beras kaya menghormati begitu beras di mususi di terken ini berapa dari mas ini alama akhbaroni syekhi wasihri sanati mutasil jadi beras ini terkenal dari mas jadi nama termas itu ada hubungannya dengan keramat yang dimiliki oleh nyai mahfud termas lagi yang ngaji terus akhirnya dungu bunyai mahfud kusti boteniki sing kula kajing kula poso kula sholat bertahun-tahun sholat sunat ini kula hanya nyungun muka-muka santri sing mondok termas dikata ulu manafi ah ilmu sing manfaat man barokah mustajab do'ai saya menyaksikan hampir kiai sepuh waktu ini saya Indonesia pernah mondok termas ini zaman kula si alit bisa bisa membuktikan hampir kiai sepuh kiai hamid pasurwa al-makhlum al-makhlum kiai alik rapya kiai sepuh hampir semua merasakan ternas ini kiai di pari ini beras dan di emas ini buatan kersok lho ini kata buatan aneh itu kecil kusya Allah ini nuruti kerentek yang uang sing zuhud zuhud makanya para wali wali zahidin bian pada umumnya bukan melarat hidupnya malah dikejar kejar dunia ati ini sengi dunia tapi kenyataan dunia malah mengejar itu dulu betul betul zuhud diksa nikki zuhud ini cuma tinggo lipstick ucapan riturika mau ngomong oh aku zuhud enggak mau saya uang enggak saya masukkan hati paling masuk rekening uang enggak masuk hati paling-paling masuk kantong enggak masuk hati lo ini sekarang ini hanya riturika dan hanya kapan kita cerita masalah keanen harikul ada kata nyai Robi'ah itu yang apa bu saking ahli sholat ahli sholat badai haji ditawari pamani yang sahibul karamah mujabud dakwah seorang wali terkenal ini tidak sangu merogoni kerai kelambi di sini intan berlihat nyai Robi'ah buat paman saya membutuhkan saya yang saya butuhkan sangu adalah yang saya melihat apa yang saya lampai yang menurut 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 ini saya tidak tidak ada ini 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 dibuka intan berlihat ini zaman yang menurut makanya kanji Nabi Muhammad apabila menemukan ada seorang rumah tangga yang ekonominya sedang apa ruwet ekonominya sedang pokoknya dagangan kok gak payu dagangan kok rugi apa yang sholat 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 itu hadis-hadis Rasulullah banyak begitu apabila melihat suatu rumah tangga kok ekonominya sedang goya kanji nabi sholat 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 sahabat Abu Rehro salah satu sahabat yang pernah diperintah kanji nabi sholat 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 Allah akan mengandungakan rizki yang tidak disangka datangnya coba asalnya semula dah harma akhirnya menjadi gubernur di bakrein disamping beliau seorang proli hadis pemilik hadis yang terbanyak padahal beliau kenal kali kaji nabi hanya tiga tahun jadi gubernur di bakrein punya menantu namanya Syed bin Musayib Fukaha Madinah ternyata kaya raya Syed bin Musayib punya menantu namanya Syed Abdullah bin Mubarak sugi ngalah ngalah pejabat siapapun rumahnya dalam tamu sewa itu melibat KB di sukan hidah ini ruang tamunya sewa itu sakit bayangkan berapa besarnya tiap tahun ngajak di tiang tiang ini santri siapa yang mampu ngacung dua sanggung memenuhi syarat di 100 200 ya sekarang ini syarat syarat ditutupkan mau ONH pintar dilipatkan masing-masing di jeneng di kantong di jeneng di tenggeri wes saya khaji barengan kita ini matang Medina Rien setelah mau ke Mekak ditakani mau oleh oleh Nopo apa yang menjadi kenangan di Medina ayo tuku di dui temukan keingetan badai wangsul kurang seminggu rumah tangga yang penduduknya disurati supaya diceti wangsul semua pun oleh satu minggu di kumpul di di buka ternyata ongkosi masih tetap tidak kalah berarti dia haji di ongkosi oleh Syekh Abdullah bin Mubarak yang kita kenal ulama besar negaranya di daerah Syria beliau menantu seh Musa id bin Musa perawi hadis apabila hadis mursal itu masih dianggap mutasir ternyata yang dimursalkan itu dianggap dianggap Sobat Abu Hurairah mungkin ini kuatir kuatir apa langsung dianggap dianggap langsung dianggap Rasulullah atau Rasulullah atau dianggap ternyata dianggap ini saya Sa'id bin Musa'id ini barokai sholat ini cerita cerita Pondok Pesantre lah bagaimana ya bukan berarti menutup diri dengan ilmu-ilmu yang ada karena ilmu itu bagian dari ilmu kita juga cuma monggo ilmu itu diislamkan kita perlu juga kenapa enggak kalah dengan orang lain awalnya Islam saja Islam yang puncak ilmu pengetahuan lah kenapa umat Islam kok mimpili-mimpili enggak bisa menjawab keadaan enggak bisa menyelesaikan masalah islam mi'rat itu puncak ilmu yang enggak pernah tertanding hijrahnya nabi nabi Islam ada nur kenapa kita tidak menjadi nur yang menyebar kemana-mana memberi nur 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 ke yang lain nikilah monggo bagian diantara nur itu juga ilmu ilmu enggak ada dikutumi sebetulnya tapi bagaimana pendampingan pendampingan itu terjadi keseimbangan sehingga yang kita harapkan negara kita menjadi negara yang baldatun taibatun warbun khufur betul-betul segera nyata barokai pondok al-hikmah melaten yang terjadi salafiahnya keyakinan percaya dirinya insya Allah rizki min khayitul rizki min khayitul rizki min khayitul rizki min khayitul teres yang pondok al-hikmah melateni Allahumma Amin Muka-muka mohonlah Kula menyesing khatir Keberentean, ketularan Apa yang ada di sini Wangsul Dusuk-dusuk kita disepunten Barakah rezeki kita, umur kita Semua hajat-hajat kita Dipun gambelakan Dimuyasarakan diri Allah Sehingga kita datus Yang sukses dunia akhirat Mendapat rindu Allah Nikulah Kula menyesing Tentu puas Kurang dan banyak Salahnya Nikulah kemampuan Kulonyun atau mengapun Para bapak Kita mau surat al-fatihah Kita hadiahkan Semuanya Maksudnya 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 Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 Dan kami selaku pemandu acara Mulai awal sampai akhir Ada kurang lebihnya mohon maaf Akhirul kalam billahi taufiq walidayah waridawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih